Intro Intro Tukang bubur ayam misterius Nama saya Sinta Saat itu jam 1 malam Biasalah jam segitu perut selalu lapar Nah waktu itu tidak seperti biasanya Soalnya warga yang biasa saya beli nih mateng sudah tutup Yaudah saya mencari tukangnya segoreng sambil membawa sepeda motor Setelah muter-muter sekitar 20 menitan Saya tidak menemukan tukang dagang Biasanya banyak banget tukang makanan Tapi saat itu tidak ada satupun yang terlihat Yaudah saya memutuskan untuk kembali ke rumah Sebelum sampai ke rumah Saya lihat ada tukang bubur ayam di depan yang keramat Nama gang jalan masuk ke rumah saya Yang diambil dari tempatnya yang memang banyak kabur Tukang bubur ayam di depan yang terlihat Tukang bubur itu hanya menunduk tanpa menjawab Maaf bang Maaf bang Maaf bang Buurnya masih ada Kuat Tukang bubur itu pun menoleh ke saya Saya saat itu tidak cuma berinis pernah mati kalau masih ada saya pesan semangat dong bang gak pakai selede ya tukang bubur itu tetap tidak berbicara langsung membuat pesanan yang saya pesan setelah selesai membuat bubur saya bertanya berapa bang tukang bubur masih terus terdiam dan hanya memberikan pesanan yang saya pesan ya sudah daripada saya marah karena tukang bubur tersebut tidak mau menjawab saya langsung memberikan uangnya dan saya pun langsung pencet gas dan ujung rumah sampailah saya di rumah dan seperti biasa masuk rumah langsung cuci saki dan tangan habis itu saya merasa di satu saya ada sesuatu pas saya ambil ternyata uang yang saya tadi bayar ketukang bubur masih ada karena perut saya udah keroncongan saya langsung buru-buru buka plastik bubur itu namun ternyata isinya cuma tanah merah yang masih basah puluh kuduh saya langsung berimbing seketika ditambah lagi karena saya hanya sendirian di rumah dan pas saya buka pintu di tempat rumah terlihat bayangan putih melesat bagaikan cahaya buru-buru saya lari ke kamar saya dan masuk ke dalam sumur sejak saat itu saya kalpok membeli bubur malam-malam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati